Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pipi Dian Nah teman-teman kali ini saya kedatangan seorang seniman lukis di Pulau Bawian ini Nah dia tidak kalah saing dengan pelukis-pelukis yang internasional ya Dia seorang pelukis hitam putih bahasa kerennya black and white Nah siapakah dia? Oke ikuti terus channel Pipi Dian Kita lanjut Oke teman-teman kali ini saya sudah berada bersama seorang seniman di Bawian ya Seorang pelukis yang tidak kalah dengan pelukis-pelukis Dari luar Pulau Bawian maupun internasional ya teman-teman Oke kita tanya-tanya sedikit tentang pengalaman-pengalaman dia Selama dia menjadi seniman pelukis ya teman-teman Oke mas gimana kabarnya mas? Alhamdulillah Alhamdulillah dengan mas siapa ini? Saya namanya Habibur Rahman Habibur Rahman nah ini sedikit pengen tahu tentang pengalaman-pengalaman Bagaimana caranya menjadi seorang pelukis Yang biasa dipanggil black and white-nya itu ya Pengalamannya mungkin dari sejak kapan gitu kan Pengalaman-nya itu dari saya mulai selang melukis itu dari SD ya SD ya Cuman masih belum itu belum bagus cuman sketsa 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 saja Nah terus ke SMP udah agak mendingan udah tahu setting Setting itu kayak apa ya kayak sebuah pencahayaan Pencahayaan setting itu sebuah pencahayaan lah Iya kayak shadow lah shadow Shadow terang gelapnya itu sebelum kisah Ini berawal minatnya itu terinspirasi dari siapa gitu ya Terinspirasi ya suka saja mas Suka saja ya Jadi kalau seandainya tim saya Mempersiapkan semua alat-alatnya yang dibutuhkan Masnya mau gak mencoba tantangan dari saya untuk melukis sebuah foto close up dari fotonya Mbak Zanas Saya coba nanti dengan fotonya Mbak Zanas gimana Bisa mas Bisa ya Kira-kira kalau satu close up gitu satu foto close up itu kira-kira berapa lama biasanya itu Tergantung mas Biasanya kalau untuk hasil yang terbaik Iya Butuhkan waktu yang lama Oh gitu ya Kalau Apa Misalnya untuk waktu yang singkat biasanya hasilnya kurang bagus Oh gitu ya Jadi kira-kira yang dibutuhkan ini apa ya biar dipersiapkan nanti sama tim-tim kita Yang dibutuhkan biasanya pensil terus penghapus tisu atau koton bat Ya ketembat Koton bat itu bisa juga buat itu ngalusin asiran-asiran yang kasar Terus bersama drawing booknya ya Skatebook Skatebook ya namanya itu skatebook ya Oke mas ya Kita lanjut ya mas ya Kita coba ya ke studio kita ya Yuk Oke ya teman-teman Kita coba nanti mas Habibur Rahman ini Menggambar close up dari sebuah foto Mbak Zanas ya Oke kita lanjut ke studio Oke teman-teman mas Habib ini sudah ingin melukis ya Kita coba tunggu bagaimana hasilnya nanti Oke kita lanjut Mbak Zanas ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton